Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik, balik lagi bareng Misinta Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal penilaian akhir tahun yang disebut PAT atau juga UKK dengan bahasa lain PAS Master 2 Hari ini yang akan kita bahas adalah pelajaran bahasa Inggris kelas 8 SMP Sudah siap semua? Oh iya, ini merupakan bagian 2 Jadi pastikan adik-adik sudah tonton bagian 1-nya dulu Karena pada bagian 1, Misinta telah menjelaskan soal nomor 1 sampai nomor 20 Dan sekarang kita akan langsung melanjut soal nomor 21 21 Dodi and I bla 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 in the garden Nah disini opsinya ada is, am, was, dan where Disini kan Dodi dan I berarti 2 orang Berarti jamak ya, bukan single, bukan singular Kalau jamak, kemungkinannya adalah R Kalau dia present Where, kalau dia past Nah disini gak ada R Maka jawaban yang paling pasti adalah D Where Jadi walaupun disitu ada I Jadi pasangannya bukan M ya Tapi where Karena Dodi dan aku ini Berarti orangnya udah lebih dari 1 Jadi bukan I am atau I was, bukan Jadi orangnya udah jadi lebih dari 1 Jadi kita pakai where 22 I'm sure I bla 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 him 2 years ago Nah disini dia kata kuncinya adalah 2 years ago Berarti Tensisnya apa adik-adik? Berarti dia menggunakan pola pas Atau yang sudah berlalu Untuk yang sudah berlalu Maka verb 1-nya atau kata kerjanya Menggunakan kata kerja bentuk kedua Bukan Bentuk pertama lagi Disini kan maksud dia adalah Aku yakin Aku melihatnya 2 tahun yang lalu Melihat kan harusnya C Tapi ketika dia pas Dia telah berlalu Kita menggunakan bentuk kedua Bentuk kedua dari C adalah saw Maka jawabannya adalah B 23 Were you at the beach last weekend? Apakah kamu di pantai? Akhir minggu lalu Terus dijawab Tidak Aku tidak Kesana Jadi tidak Karena disini ada no Maka jawabannya pasti ada notenya Jadi opsi A Dan C pasti salah Jadi antara B dan D I wasn't I was not Atau I were not Nah disini Kalau I itu Kan harusnya kan Kalau dia present kan I am Nah kalau dia pas Dia berubah jadi was I was Yes I was Kalau yes Kalau no No I was not Maka jawabannya adalah B 24 Dialog ini Untuk soal Nomor 24 Dan 25 Disini kita Disuruh mengisi Titik-titiknya ya Fill the blank Oke Berarti kita harus baca dulu Dialognya Susah nih Nanya ke Desi ya Where were you At 10 o'clock? Jadi kamu dimana Waktu jam 10 I came to your class But you weren't there Aku ke kelasmu Tapi kamu tidak ada disana Dijawab Desi When you blah 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 To my class Disini pilihannya semuanya Datang Cuma bentuknya aja yang beda ya Ada come Ada came Ada coming Ada has coming When you blah 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 To my class I was blah 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 My teacher Caring Students Book to the teacher At 10 o'clock Nah Jadi dia bilang Ketika kamu datang ke kelasku Ini kan ceritanya kan Udah Berlalu ya Pas jam 10 gitu Nah berarti Bukan A lagi Bukan come Bukan come Tulisannya Tapi dia berubah Ke bentuk kedua Ingat ya Kalau pas Dia berubah Ke bentuk kedua Jadi dari Come Nulisnya berubah Jadi come Dari come Jadi came Jadi jawabannya Nah ini untuk Pola dari pasten Kemudian Untuk soal nomor 25 Dia bilang Aku sedang Membantu guruku Membawa Buku-buku Murid Jadi dia sedang Bawain buku-buku nih Buat ngebantu gurunya Jadi helpnya Apa kira-kira ya Nah Kalau tadi Dia kan past tense Jadi Cuma berubah Dari come Dari come To came Dari come Jadi came Nulisnya beda Kalau di soal nomor 25 Disini Disitu dia bilang Carrying Dia bilang ada Ingnya Karena disitu ada Ing Berarti Disini Kita menggunakan Past Continuous tense Jadi Untuk sesuatu yang telah Berlalu Past tense juga Tapi Sedang dilakukan Waktu itu Nah Disini kan dia bilang I was Jadi I was Helping Jadi Aku sedang Membantu Guruku Membawakan Buku-buku Murid Oke Beda ya Kalau tadi past tense Ini past continuous tense Jadi Biasanya Kalau ada kata penghubung Wend Dan dia past tense Ketika ayah Mencuci mobil Aku sedang Memasak Gitu Nah Kayak gitu Salah satunya ini Ketika ayah Mencuci mobil Ini pas Aku sedang Kan ada kata sedang nih Sedangnya ini Berarti pake ing I was Disini I was helping Bagaimana Sampai disini Adik-adik cukup paham Kalau sudah Kita lanjut Soal nomor 26 Nah ini ada cerita Masih ingat kan Misinta cerita apa Di bab 1 Untuk yang ceritanya panjang Kita baca dulu Soalnya Baru nanti kita baca ceritanya Ya Biar kita tahu Apa yang harus kita cari The text above Mainly discussed about Jadi dia tanya Text di atas Mendiskusikan Tentang Opsinya Dia bilang Perjalanan penulis Ke Jogja Kunjungan pertama penulis Ke Prambanan Pengalaman penulis Di Keraton Jogja Kemudian Impressionnya penulis Tentang Borobudur Oke kita baca ceritanya ya On Wednesday My student and I Went to Jogjakarta Jadi dia bilang Dia ke Jogjakarta We stay At last time hotel Which is Not far from Malioboro Disini Dia sudah cerita Kalau Muridnya Dan juga Aku Ini dia bilang Muridku Dan aku Pergi ke Jogjakarta Berarti Ini merupakan Cerita Tentang Pengalaman Atau perjalanan Penulis ke Jogjakarta Di opsi BC dan D Dia bilang Prambanan Jogjakraton Borobudur Itu sepertinya Juga diceritakan ya Karena On Thursday We visited The temples In Prambanan Jadi dia bilang Dia ke Prambanan nih Hari Kamisnya Terus There are three big temples The Brahmana Shiwa And Wisnu temples Dia bilang Ada tiga Candi besar Sangat bagus Kami mengunjungi Brahmana Dan Shiwa Karena Wisnu Sedang di Renovasi On Friday morning Jumat pagi Kami pergi Ke Jogjakraton Terus Dia bilang We spent About two hours There After that We went to Borobudur Setelah itu Dia ke Borobudur Jadi Opsi BC dan D Ini sebenarnya Juga benar ya Ada dia ke Prambanan Ke Keraton Dan juga ke Borobudur Tapi Dia tidak hanya Ke Prambanan Saja Atau ke Keraton Saja Atau ke Borobudur Saja Tapi Dia ke Jogjakarta Secara umum Yang Mencakup Ketiga tempat tersebut Maka Yang paling tepat Berarti A Karena Kalau ke Jogjakarta Saja Sudah pasti Dia ke Tiga tempat Itu 27 What is the purpose Of the text above Jadi Dia nanya Apa tujuan Dibuatnya Teks di atas Tadi Nah Disini Opsinya Ada To inform Atau to tell Jadi Untuk Menginformasikan Atau untuk Menceritakan Nah Disini Cerita ini Bacaan ini Bukan berupa informasi Tapi sebenarnya Lebih ke cerita pengalaman Jadi Disini yang paling tempat adalah D To tell The writer's experience Jadi Menceritakan Tentang pengalaman Penulis Di Jogjakarta Ini sebenarnya Bukan menginformasikan Ya Tapi To tell 28 We arrive there At 3pm Ada di paragraf ketiga Seperti itu Bagian yang Ini Kami Sampai disana Jam Tiga Katanya Nah Dia nanya There ini Maksudnya dimana Kita baca Kalimat Sebelumnya Disana Dia bilang After that We went to Borobudur Temple Jadi Dia cerita Kalau Kami Pergi ke Candi Borobudur Berarti Sampai disana Maksudnya itu Adalah Sampai di Candi Borobudurnya Ini jawaban yang tepat Adalah C 29 When did They go home Kapan Dia pulang Ke rumah Nah Di ceritanya Di kalimat terakhir Ada kata-kata In the evening Jadi Malam harinya Kami pulang ke Jakarta Naik bus wisata Terus Evening ini hari apa ya Nah Kita lihat Di paragraf terakhir itu Paragraf terakhir Dia bilang On Friday Jadi Hari terakhir dia Di Yogyakarta itu Adalah hari Jumat Maka jawabannya adalah Friday Evening 30 Why did They only visit Brahmana In Siwa Temples Kenapa Dia cuma Ke Brahmana Dan Siwa Padahal Disitu ada Tiga Ada Wisnu Juga Kenapa Nah Di cerita Telah dijelaskan Bahwa Wisnu Temples Is being Renovated Sedang Direnovasi Disini Gak ada kata-kata Renovated Kira-kira apa ya A Because There was no Wisnu Temple Gak ada Itu Candi Wisnu Kata A Bukan Ada sebenarnya B Because Wisnu Temple Was too small Gak dijelasin ya Kalau ternyata Wisnu itu kecil Yang C Candi Wisnu itu Was being repaired Nah Repair ini Adalah kata lain Dari renovated Artinya sama ya Sama-sama Diperbaiki Jadi Direnovasi Atau diperbaiki Bisa menggunakan Kata renovated Ataupun Repair Jadi Jawaban yang tepat Adalah C Kalau yang D Ini destroyed Kalau destroy ini Berarti dihancurkan Enggak ya Candi Wisnu Tidak dihancurkan 31 What should we do After reading the notice Oke Disitu dia bilang Plus toilet After using Jadi dia bilang Siram Setelah digunakan Berarti Tujuannya adalah A Keep the toilet clean Memastikan Atau menjaga Agar Toiletnya bersih B Toilet Sedang diperbaiki C Gunakan toilet lain D Jangan gunakan toilet Bilang siram Setelah digunakan Berarti agar Toiletnya bersih Jadi jawaban yang tepat Adalah A 32 Where do you Probably find Dimana kita menemukan Peringatan ini Katanya A Di classroom B Di park C Di restroom D Di office room Nah Disini kan sebenarnya Toilet ya Tapi kata-kata Toilet itu Gak ada Di kelas Di taman Di restroom Atau di office Atau kantor Ternyata restroom Memiliki Arti yang sama Dengan toilet Jadi bahasa lain Dari toilet Adalah restroom Jadi kita menemukan Peringatan ini Di restroom 33 Apa maksud Dari peringatan Di atas Katanya It means That Ini artinya Bahwa Peringatannya apa ya Kita baca dulu Sharp corals Jadi Karangnya Tajam All visitors Are forbidden To swim In this area Jadi Semua pengunjung Dilarang Untuk berenang Di area ini Dia bilang Dilarang Berenang Di situ Jadi A It's dangerous Itu berbahaya Misalnya berbahaya Untuk berenang Di area ini B Pengunjung Bisa berenang Di sini Gak ya Gak bisa Karena forbidden Atau dilarang C The beach Safe for children Dia bilang Safe Safe berarti aman Enggak Gak aman Karena tadi Karangnya tajam D The children Forbidden to swim Dia bilang Anak-anak Dilarang berenang Sebenarnya Bukan cuma Anak-anak ya Tapi semua orang Dilarang untuk berenang Di area itu Maka Jawaban yang paling tepat Adalah A Karena forbidden Kan artinya Dilarang Berarti di situ Berbahaya Di opsinya A 34 Where do you probably find this notice? Jadi dimana kita menemukannya? A Swimming pool Kolam renang B Riverbank Ini maksudnya tepi sungai ya C Danau D Pantai Dimana kira-kira? Kita bisa menemukan karang Dimana ya? Kita bisa menemukan karang Di pantai Maka jawaban yang tepat adalah D On the beach 35 Kata forbidden Is closest meaning Closest meaning Itu Paling dekat artinya Dengan Nah tadi kan kita udah bahas Kalau forbidden itu artinya Dilarang Paling tepat adalah C Karena Bandit ini artinya juga Bandit ini artinya juga Sama seperti forbidden Kalau yang A dan D Ini artinya disarankan Bukan ya Kalau B Ceritakan Jadi yang tepat adalah C Yang artinya paling mirip dengan Forbidden 36 What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks ini? Nah kita baca dulu ya Peringatan Prima swimming pool Tidak bertanggung jawab Untuk kehilangan Ataupun Barang yang rusak Please Don't leave Jangan tinggalkan Don't leave an valuable attendant Jadi Jangan tinggalkan Barang berharga Nah biasanya Peringatan itu Tujuannya apa ya? Untuk memperingatkan Atau untuk meminta Atau untuk Menginformasikan Nah Peringatan itu Tujuannya sebenarnya Untuk mengingatkan ya Atau membuat kita Supaya lebih hati-hati Maka jawaban yang tepat adalah A Untuk Mengingatkan pengunjung Tentang barang yang hilang Kalau yang B Meminta pengunjung Menjaga barangnya tetap aman Sebenarnya Bukan tuas ya Tidak meminta dia Tapi dia lebih ke remind Dia lebih ke Memperingatkan Mengingatkan Maka jawabannya A 37 Siapa yang mungkin Membuat peringatan ini? A Pengunjung Yang kehilangan barang Di prima B Management Prima swimming pool C Fans clubnya Prima swimming pool D Pengunjungnya Nah Yang membuat peringatan Adalah manajemennya Jadi pihak pengelolanya 38 Ini ada Lagu ini ya Ini liriknya Kita baca Kita baca Pertanyaannya aja dulu What is the title of the song? Apa judulnya? Langsung ketahuan ya Yang ada di paling atas Judulnya adalah History 39 Who is sing a song? Siapa yang menyanyikan lagu? Setelah judul Itu ada penyanyinya Penyanyinya adalah One Direction Jawabannya B 40 What is the song Tell us about? Menceritakan tentang Apa lagunya? Nah Karena dia Bertanya tentang Isi lagu Maka Mau gak mau Harus kita baca ya Lengkap-lengkap Agar kita tahu Cerita dari lagunya Okay You gotta help me I'm losing my mind Keep getting the feeling You wanna leave this all behind Jadi Aku pikir bahwa Kita akan kuat Aku pikir Kita akan lalu bergandingan Tidakkah kita No They don't teach you This in school Now Now my heart's breaking And I don't know What to do Talk we were going strong Talk we were holding on Aren't we? You and me got the hollows of history We could be the greatest team Dia menceritakan Disini Dia Dia lagi punya temen nih Dia kira Kita tuh bakalan Terus-terusan bareng gitu Aku kira Kita akan kuat Gitu katanya Kamu dan aku Telah membuat Sangat banyak cerita Sejarah Cerita lah Kenangan We could be the greatest team Kita bisa menjadi team yang hebat Dan Apa Dari dunia Yang pernah kita lihat So don't let it go We can make some more We can live forever We can live forever Oke disini dia bilang Kita bisa temenan Bareng-bareng selamanya Gitu Jadi ini ceritanya ternyata Lebih ke Tentang friendship Jadi jawabannya adalah A It's about the story of Friendship Jadi perasaan seseorang Kepada temannya Gitu Dia berharap bisa temenan terus Nah adik-adik Kita telah mengerjakan 40 soal P.A.T. Bahasa Inggris Kelas 8 Bagaimana Sampai disini adik-adik Sudah paham Terima kasih ya Telah belajar Bareng Miss Sinta Sekali lagi Miss Sinta mohon maaf Jika ada penyampaian Atau pronunciation Yang kurang tepat Karena ya Bahasa ibu Miss Sinta kan bukan Bahasa Inggris ya Jadi pasti ada saja Yang kurang tepat Tapi untuk jawabannya Insya Allah Miss Sinta sudah Memastikan bahwa Jawaban yang Jawab itu benar Menurut pendapat Miss Nah adik-adik Jangan lupa ya Like, comment, subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Agar adik-adik tahu Ketika Miss Sinta upload video baru Kalau begitu Miss Sinta pamit ya Sampai jumpa lagi Di pelajaran lainnya Bye adik-adik Terima kasih